Kita membahas contoh soal tentang unsur-unsur lingkaran Katanya perhatikan gambar lingkaran berikut Ini ada gambar lingkarannya Dari gambar tersebut tentukan Yang pertama titik pusat Yuk sama-sama Yang mana titik pusat di sini? Ini Yang A Yang A Yang A Yang mana? Yang A Yang A Bikin sini ya Ini gambarnya sini Titik pusatnya itu yang A A A Oke Terus jari-jari Yang Jari-jari A D Jari-jari A Oh ini banyak jari-jarinya di sini Ada berapa jari-jari di sini? Coba tengok A A 3 3 Oh bentar ya Ibu-Ibu ambil bentar Tunggu bentar Jari-jari Kalau jari-jari disini ada berapa? Ini satu Terus ada AE AF Disini kita tulis Kita urutkan biasanya dari yang tersebut AD Terus AE Kemudian AF Sekarang lanjut yang C lagi Diameter Diameter yang mana? Diameter yang mana? FD 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 kita tulis atau DF? DF DF ya kita urutkan Dia biasanya urutkan dari A sampai Z Berarti ini DF Busur Yang mana busur disini? Banyak busurnya disini ya Ada berapa busur disini? Ya DQE DQJD Oh gak dengar ribu kayak gini Tulis di kolom komentar Mana busur menurut kamu disini? Yuk tulis sebentar Tunggu Tunggu Busurnya Belum ada yang masuk ni Busur Yang mana busur? Lepuk Lepuk Jangan lama-lama Oke Dinda baru satu Yang lain Ada Oke ibu kasih satu contoh Yuk Yang busur itu Yang ini Ya Oke Masuk dua Tapi jawabannya gak boleh ngikut ya Oke Yalah Kita Makan Oke Oke Bagus-bagus Tapi bagusnya kita Urutkan Kalau ini Dari yang ini ibu bikin dulu Ini ibu tulis DE atau ED DE DE Jadi kita tulisnya DE Nah untuk busur Kita bikinnya gini Ada garis lengkungnya di atas itu Itu menandakan dia Busur Ya Terus Apa lagi? Nah sekarang yang ini Eh dari sini harusnya tadi ya Kalau ini yang di bawah CD ibu bikin atau DC CD CD Ya CD harusnya Ya Terus mana lagi? Ini yang di atas FE Bikin atau EF 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 Harusnya Terus yang di bawah ini CF atau FC CF CF Ya Kita belajar urutkan sekaligus Ya Nah Untuk tali busur Yang mana? FA Yang tali busur Yang tali busur Kita ganti Apanya ya Biar Mana tali busur? Ini dia F Sampai ke C Jadi kalau tali busur FC itu kita bikinnya CF F F Nah sekarang dia minta Tembereng Tembereng tadi apa? Gari Daerah Pada lingkaran Habit matikan audio Oke Tembereng itu adalah daerah yang pada lingkaran Yang di abit oleh Ini Ya Tali busur dan Busur Ya Ada satu tembereng kita disini Ya Itu dia Garis FC Itu daerahnya Kemudian Juring lagi Yang mana juringnya? Yang mana juring disini? Apa pengertian juring tadi? Tolong diingat ya Juring itu adalah daerah pada satu lingkaran Yang di abit oleh dua jari-jari Dan satu busur Ini satu juring nih Ya Mana juring yang lain? Ini dia Ini jari-jari Ini jari-jari Ini busurnya Ya Ini juga juring Juring F Apa nih? E A D Itu dia Atau D A F A D F Itu satu juring Ya Oke Apotema Yang mana apotemanya? Ini apotema Ya Garis lurus A B B A B Ya Itu namanya apotema Dia gampang sebenarnya sih Cuma memang harus di hafal Ya harus di hafal Oke kita sekarang bahas Nomor satu sampai nomor sepuluh Sesuai yang kita sepakati tadi Itu dikerjakan nanti Di buku latihan matematika Ya Nah sekarang kita masih Yang gambar ini lagi Perhatikan gambar di bawah ini Untuk menjawab soal Nomor 11 sampai 17 Nah Garis O C pada gambar lingkaran di atas Disebut apa? O C Apa namanya? Jari-jari O C disebut dengan jari-jari Bagus Oke Nomor 12 Panjang garis O B sama dengan panjang garis titik-titik Karena keduanya jari-jari Oh harus kita tengok nih Panjang garis O B O B sama dengan apa? Karena dia jari-jari O C O C O C O C O C Mana O C? Oh iya ini dia O C Iya ya O B sama dengan O C Karena dia jari-jari Sama satu lagi yang mana jari-jari nya? O A B O O A Bagus O A juga termasuk jari-jari Oke Nomor berikutnya Nomor 13 13 13 Ingat soalnya ya Karena nanti abis ini kita balik ke gambar Garis B C Pada gambar lingkaran di atas Merupakan titik-titik lingkaran Garis B C Garis B C apa namanya? Diameter 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 Bagus Ya B C itu dikatakan diameter Kenapa dia dikatakan diameter? Karena Lewati titik pusat Bagus Karena dia melewati titik pusat Kalau dia tidak melewati titik pusat Apa tadi namanya? Dari-jari Dari-jari Bukan Kalau dia tidak melewati titik pusat Maka namanya Tali Tali busur Tali busur Iya Hati-hati Ya diingat Tali busur dia Oke soal nomor 14 Baca baik-baik Tali busur pada gambar di atas Di atas ditunjukkan dengan huruf apa? Tali busur Oke yang mana tali busur? Aceh Aceh bagus Ya ini adalah tali busur Ya dia tidak melewati Apa namanya? Titik pusat Titik pusat Tali busurnya adalah Aceh Kita lihat mana Aceh Berarti jawabannya A Nomor 15 Baca soalnya baik-baik Kita mau balik ke gambar Apotema Pada gambar di atas Ditunjukkan oleh garis apa? Apotema Garis apa? OD OD Bagus Ini dia apotemanya Ya Apotema Garisnya OD Mana dia tadi ya? Nomor berapa tadi? 15 15 OD Ini dia Oke 16 Baca soalnya baik-baik Garis lengkung Aceh pada gambar di atas Menunjukkan garis titik-titik lingkaran Garis lengkung Aceh Garis lengkung Aceh Gimana kalau garis lengkung Aceh? Yang ini Belengkung yang ini dia Apa itu namanya? Busur Busur Bagus Ya Garis lengkung Aceh itu namanya busur Tapi kalau garis lurus Aceh saja namanya apa? Tali Tali busur Tali busur Nomor 17 Perhatikan Jari-jari lingkaran pada gambar di atas ditunjukkan oleh ruas garis Titik-titik Kecuali katanya Kecuali Cari mana yang? Oh susah kita Yang mana? Ingat ya yang jari-jari berarti kamu harus ingat ini OA Apa lagi? OB Apa lagi? OC OC Ingat ya itu jari-jari yang kita nampak Yang mana yang kecualinya OA, OB, OC Berarti kecuali yang mana? OD Ini OA-nya dua ya Berarti ini mungkin maksudnya OD nih Ya kan? Kita ambil aja ini Ya Karena OA, OB, OC itu adalah jari-jari-jari Oke lanjut nomor 18 Daerah yang diaksir pada gambar di atas Apa namanya ini? Daerah pada lingkaran yang diaksir oleh dua jari-jari dan satu busur Namanya Ju Juring Juring Titik yang letaknya berada tepat di tengah lingkaran Dinamakan titik Pusat 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 Iya Titik pusat lingkaran 20 Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh Nah yuk yang mana? C Apa? C C Yang ragu-ragu Yang C, Bu Iya yang C Dua jari-jari dan satu busur Lingkaran Oke, 21 Pernyataan di bawah ini yang benar yaitu Panjang jari-jari A Yang A, panjang jari-jari yaitu dua kali panjang diameter Hati-hati Harusnya yang lebih panjang jari-jari atau diameter 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 Harusnya kalau yang A ini panjang jari-jari yaitu setengah kali panjang dia meter Berarti jawaban A salah Yang B, perhatikan Yang B Kita analisa satu-satu ya Kita lihat yang B Jarak titik pusat ke semua titik lingkaran sama Jarak titik pusat ke semua lingkaran sama Betul atau enggak? Betul Betul Itu apa namanya tadi? Jarak titik pusat ke semua titik pada lingkaran itu disebut apa tadi ya? Jari-jari Jari-jari Iya, dalam satu lingkaran yang namanya jari-jari Di mana pun di mana pun posisinya Pasti harganya sama Sama besar dia Ya Oke, yang C kenapa salah? Yuk kita bahas Titik pusat pada lingkaran lebih dari satu Harusnya bagaimana? Satu Karena titik pusat hanya ada satu Iya Karena titik pusat itu hanya boleh satu Ya, makanya C salah Yang D, kenapa dia salah? Tali pusat disebut juga diameter Karena berbeda Karena berbeda Sebenarnya kalau dia Apa? Tali busur itu boleh dikatakan diameter Kalau bagaimana? Kalau melewati titik pusat Iya Kalau melewati titik pusat Tapi dikatali busurnya Tidak melewati titik pusat Maka dia Tidak boleh dikatakan dia Meter Ya, bagus Oke, sekarang kita lanjut Soal nomor 22 Berikut ini yang bukan Merupakan ciri-ciri lingkaran Yang mana? Jarak titik pusat Ke semua titik lingkaran Sama Itu masih yang tadi Betul atau tidak? Dia yang dia tanya Yang bukan Ini kalau kita baca soal ini Hati-hati Mana kata kunci kita tandakan Yang bukan Yang B, Bu Apa? Yang B Oke, sebentar Sekarang kita cek satu-satu dulu ya Yang A dulu Jarak titik pusat Ke semua titik lingkaran Sama Betul atau tidak? Betul Betul Karena itu tadi yang dikatakan jari Jari Ya Nah sekarang yang B Tidak mempunyai titik sudut Betul enggak? Lingkaran tidak punya titik sudut Iya Betul juga Ya Titik sudut itu maksudnya gini Ini apa nama bidang datarnya nih? Tiga Ada berapa titik sudutnya? Tiga Tiga Nah tiga Itu yang titik sudut Ini apa nama bidang nih, Bu? Bersegi panjang Bersegi panjang Berapa titik sudutnya? Tempat Tempat Nah sekarang lingkaran bentuknya kayak gini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi itu maksudnya Nah itu maksudnya ya Makanya B itu benar Yang C lagi Mempunyai sisi berupa garis lengkung Betul atau enggak? Betul Betul Ini semuanya sisi lengkung gini Ya Betul Yang D Mempunyai diagonal yang tak terhingga Betul Salah Malah Oh diagonal yang Betul juga ini Jarak titik besar ke semua titik lingkaran sama Tidak mempunyai titik sudut Betul Oh kita lingkarin nomornya nih Nanti Ibu cek lagi ya Iya Bu Nanti kita bahas lagi Tapi karena kalau di sini Tidak ada jawaban jadinya Ya Oke Sekarang nomor 23 Sebuah lingkaran mempunyai Panjang jari-jari 7 cm Maka diameter lingkaran tersebut Adalah Nah berapa diameter? Ingat tadi Diameter sama dengan 2 kali jari-jari Jari-jarinya ada 14 Iya Jadi tolong ingat ini ya Hubungan diameter dan jari-jari diingat Ya Jadi kalau jari-jarinya 7 Berarti Diameter sama dengan 2 dikali 7 Sama dengan 14 Jadi B Nomor 24 Sebuah diameter lingkaran Dengan panjang 21 cm Maka panjang jari-jari tersebut adalah Nah sekarang ini diameternya Sama dengan Sat Apa? Kita mau cari apa nih? Sari-sari-sari Salah Jari-jari Bentar Oke ini kita mau cari jari-jari Apa tadi hubungan jari-jari? Jari-jari sama dengan setengah kali Dia Berarti 1 per 2 dikali Diameternya ada berapa? 21 21 21 Berarti kita carilah 21 dibagi 2 Berapa dapatnya? 10,5 Iya Dapatlah dia 10,5 Ya 5 Oke Nomor 25 Garis sendek yang menghubungkan Antara tali busur Dengan titik pusat lingkaran Disebut apa? Apu tema Apu tema Tali busur Dan titik pusat lingkaran Itu yang dikenal dengan A O Tema 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 Tema